Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Mas Agusri channel pada video kali ini saya akan ngasih sedikit tips atau sharing lah ya Nah disini kita akan mengganti RAM DDR pada laptop nah ini awal RAM saya 520 MP nanti mau saya ganti 2 GB nah pertama-tama kita kendorkan semua boot yang ada di tutup di bawah laptop kita kita kendorkan semua boot-boot yang ada di tutup bawah itu menggunakan obeng plus kecil biasanya ini kalau teman-teman punya laptop lain pasti bentuknya juga lain tinggal nanti lepas bootnya aja nah ini ada RAM DDR nya tinggal kita tarik tarik lurus ya nanti langsung bisa diambil disini saya menggunakan awalnya 2 RAM sih yang satu nggak kepake nah ini adalah yang RAM baru 2 GB Nah kita tinggal masukkan saja di sampingnya itu sebenarnya ada pengaitnya atau penjepitnya itu kita tinggal kita tinggal tarik ke keluar sih sebenarnya kalau mau melepaskan nah tinggal masukkan nanti sampai berbunyi klik gitu dia udah bener-bener monek yang penjepit kanan kirinya kita agak longgarkan ke samping biar masuk nah ini udah udah pas beda merek beda laptop tempatnya juga berbeda ya tapi pada dasarnya sama sih untuk mengganti RAM ini setelah terpasang tinggal kita tutup lagi tutupnya pasang semua bootnya terus kencangkan nanti kita cek di kontrol panel apakah sudah ganti 2 GB atau masih tetap 512 nanti kita klikannya kita hidupkan laptopnya selamat menikmati selamat menikmati nah kita coba hidupkan laptopnya kita cek apakah sudah benar menjadi 2 GB nah kita lihat disini nah disitu udah 2 GB ya nah kita lihat 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 kita lihat